Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi di program Halo Ustadz ya Ada pertanyaan? Insyaallah ada jawabannya Semoga sahabat keluarga muslim dalam keadaan sehat walafiat ya Kebetulan saya pribadi juga lagi kurang sehat Yang lagi kurang-kurang sehat ini Semoga diberikan kesembuhan ya Dan bisa menjalani aktivitasnya kembali seperti biasa Karena memang lagi agak-agak cuaca Agak lagi kurang ini ya Kurang kadang panas, kadang hujan Ini kalau di Medan Gak tau kalau di luar Medan ya Ya sahabat keluarga muslim Kita sudah berada di episode 28 Seperti biasa Nanti kita akan bacakan tiga pertanyaan Dan akan dijawab insyaallah oleh para narasumber kita Yang sudah sangat fakih keilmuannya insyaallah Ya Nah sebelum saya bacakan Di pertanyaan pertama Seperti biasa saya ingin mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengingatkan juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz tentunya ya Ya Di pertanyaan pertama ini Kita akan hubungi Ustadz muslim terlebih dahulu ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ya Ustadz Anda punya perusahaan Di perusahaan Anda Semua wajib menutup aurat Baik laki-laki maupun yang perempuan Bolehkah Anda menerapkan wajib menutup aurat Juga kepada non muslim yang berkunjung ke perusahaan Anda Mohon pencerahannya Ya tepat dulu Ustadz Ya secara hukum Bolehkah kemudian kita mewajibkan non muslim Untuk menutup auratnya Di daerah Tempat kita Yang toko yang kita miliki Atau tempat-tempat yang Perusahaan yang kita miliki Maka secara hukum boleh Karena apa? Karena kita adalah menjaga pandangan Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah SWT Contoh misalnya Kita punya karyawan wanita Dan mereka non muslim Sementara karyawan kita Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan Yang mereka adalah muslim Yang laki-laki Senantiasa menjaga pandangannya Agar tidak melihat kepada aurat-aurat yang Tidak boleh untuk dilihat Sementara Non muslim Membuka aurat Maka bagi kita Boleh gak untuk Memerintahkan mereka Dengan Peraturan perusahaan Peraturan karyawan Untuk mewajibkan mereka Menutup aurat Maka secara hukum Boleh saja Boleh saja Kenapa? Karena kita melindungi Dari orang-orang yang Ingin menjaga pandangannya Laki-laki yang kemudian Ingin menjaga kehormatannya Maka ketika kita datangkan Karyawan yang lain Yang tidak menutup aurat Maka sama saja Kita membantu mereka Agar mereka terjurum Kepada kemahsiatan Kepada Allah SWT Maka disini dikatakan Adalah secara hukum Andaklah bagi kita Menganjurkan kepada mereka Untuk menutup auratnya Atau ketika kita punya Kekuasaan Pemilik perusahaan Maka wajibkanlah Agar mereka Tidak mengumbar aurat Wallah ta'ala Iya Syukran Jazakallah khairan Ustadz muslim Yang sudah memberikan pencerahan Yang Ini pertanyaan cukup menarik Ya teman-teman Karena memang Tidak semua perusahaan itu Berani mengambil keputusan ini Jadi Ya boleh-boleh saja ya Karena Itu dalam Wewenang kita Selaku kita Yang punya perusahaan Jadi apabila memang Ada tamu kita Yang Katakan non muslim Atau yang tidak menutup aurat Kita boleh Apa ya Silahnya Menyuruhnya ya Kalau mau masuk sini Harus menutup aurat dulu Karena Ya Dia punya kepentingan Sama kita mungkin Dan kita juga Ada kepentingan Perusahaan kita Atau aturan di perusahaan kita Yang wajib menutup aurat Karena memang Apabila dia Tidak menutup aurat ini Di perusahaan kita Sementara di perusahaan kita ini Kita sudah berusaha menjaga ya Untuk godul basur Dan Meminimalisir Agar tidak melihat aurat perempuan Tentu saja yang bukan Mahrem kita Sebagai laki-laki Nah apabila ada tamuan muslim ini Kan menjadi Apa ya Menjadi Pemancing gitu ya Pemancing Nanti kita melihat Auratnya rambutnya Segala macam Dan lain sebagainya Bagus juga nih pertanyaan ya Jadi Kebijakannya lumayan bagus Yang bisa Meminimalisir tadi ya Baik Dari kita pemilik perusahaan Maupun Teman-teman lain Selaku karyawan-karyawan kita Semoga menjawab ya Buat akhluk yang bertanya Ya sahabat keluarga muslim Nanti kita akan lanjutkan Di segmen yang kedua Bersama Ustadz Roshid Namun setelah jeda Berikut ini Bolehkah kita menceritakan Kisah hidup kita Ke khalayak ramai Dengan cara menuangkannya Ke sebuah karya tulis Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya ya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz muslim Terkait Apa tadi Perusahaan ya Nah perusahaan yang Mengwajibkan untuk menutup orang Walaupun yang Walaupun ada non muslim Ini Masyaallah ya Nah ini pertanyaan yang kedua Nah ini Tidak kalah seru ya Menarik juga nih Namun nanti Akan saya bacakan Sebelum saya bacakan Saya ingin mengingatkan Tentu saja Untuk terus berdonasi ya Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengedara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Tentu saja Oke Kita akan hubungi Ustadz Roshid Untuk pertanyaan yang kedua Ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustadz Bolehkah kita menceritakan Kisah hidup kita Ke khalayak ramai Dengan cara menuangkannya Ke sebuah karya tulis Siapa tahu Banyak yang terinspirasi Dari kisah itu Dapatlah Ustadz Menceritakan Kisah hidup Geografi Jika itu memang Memberikan masalahan Memberikan manfaat Kepada orang lain Maka ini sesuatu yang baik Dengan catatan juga Tidak kita Mencatatkan disitu Sesuatu yang Akhirnya Apa ya Membuat orang Malas umpamanya Atau membuat orang jadi Melakukan perbuatan dosa Dan maksiat gitu Tapi selama itu Kisahnya memang Inspiratif ya Apalagi kisahnya itu Memang Memberikan Motivasi Kepada orang Mengapa tidak Ini gak ada masalah Tapi catatannya tadi itu Selama kisah itu Memberikan inspirasi Memberikan motivasi Dan tidak ada disana Kisah-kisah yang Membuat orang jadi malas Membuat orang jadi Pesimis umpamanya Membuat orang jadi Apa namanya ini Bermaksiat Ini gak boleh Kalau kisah-kisah seperti itu Tapi di pertanyaan tadi Disampaikan Kisah yang Pernanya percaya diri Bahwa kisahnya adalah Inspiratif Bisa membuat Memberikan manfaat Kepada orang lain Gak ada masalah Gak ada masalah Dan itu termasuk Sesuatu yang Dianjurkan ya Untuk Menunjukkan orang Kepada kebaikan Dalam riwayat muslim Barang siapa yang menunjukkan Seorang kepada Sebuah kebaikan Maka baginya Pahala orang yang Melakukannya Maka baginya Seperti pahala orang Yang melakukannya Artinya dengan Kisah yang diangkat Dengan cerita yang diangkat Ini kan menjadi Pelajaran bagi orang Mungkin kan Contoh Kisahnya tentang Menghapal Al-Quran Atau contohnya tentang Bagaimana dia Tolabul ilmi Atau contohnya tentang Bagaimana dia Menjalani pendidikannya S2, S3 Diceritakan disitu Bagaimana triknya Bagaimana mungkin juga Tata caranya Tips-tipsnya Agar cepat Tamar Cepat sukses Cepat menghapal Al-Quran Ini merupakan Sebuah apa ya Sebuah Amal jariah Bagi yang Mempunyai Bagi yang memiliki Kisah ini sendiri Kenapa? Karena orang Ketika membaca Kisah yang seperti ini Kan terinspirasi Ya Juga termotivasi Dan apalagi Di dalam kisah itu Ditambahi lagi Bahwa Semua manusia ini Pada kekatnya Mampu dan bisa Untuk melakukan Sesuatu yang Apa namanya ini Yang menurut orang Susah gitu Tidak ada yang susah Tidak ada yang sulit Jika Allah Memudahkannya gitu kan Ditambah yang seperti ini Saya kira akan 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 lebih menarik Dan akan lebih bagus Dan ini menjadi Apa namanya ini Amal jariah Bagi yang Empunya Tapi ingat Hati-hati Jangan sampai Kisah-kisah yang kita Angkat itu Justru membuat orang Jadi malas Jadi mudah Bermaksiat Apa yang kita ceritakan Dalam kisah itu Kisah kita tentang Bagaimana kita Bisa lolos dari Kita katakan lah Dari Kejaran orang Ketika kita maling Ini kan gak benar Dia menceritakan Trik-triknya Bagaimana cara maling Ini gak benar Kenapa? Karena kisah ini Akan membawa dia kepada Yang disebut dengan Dosa jariah Jadi bukan hanya Pahala jariah Tapi juga Dosa jariah ada Ini itu berbahaya Maka kita hindarkan Ketika kisah itu baik Kita katakan Ketika kisah itu baik Dan terus inspirasi Bisa memberikan Apa namanya Inspirasi Kepada orang Memotivasi orang Menggugah orang Untuk lebih baik lagi Maka ini gak ada masalah Insyaallah Wallahu ta'ala Ya Syukuran Jazakallah khairan Ustadz Roshid Atas jawabannya Masya Allah sekali ya Jadi teman-teman Memang Tidak banyak Seseorang Yang bisa menginspirasi Ya walaupun sebenarnya Setiap orang itu Bisa menginspirasi Cuman Emang kitanya aja Yang kurang pede ya Karena Kita ini adalah Inspirasi Dari teman kita Nah biasanya seperti itu Kita gak tau Mungkin kita ini Menginspirasi Tapi Teman kita itu menganggap Kita ini menginspirasi Dia loh Nah kalau yang Dipertanyakan ini kan Mungkin memang Kisahnya ini Umum Bisa nih Untuk inspirasi Banyak orang gitu Dan memang Sudah banyak ya Orang-orang yang Menginspirasi itu Menceritakan Kisah hidupnya Kekarya tulis Ya Apa ya Biografi gitu Kali ya Ini bagus ini Dan Insya Allah boleh ya Apabila memang Dari inspirasi itu Apalagi untuk Meningkarkan Amal ibadah kita Ternyata Dia suksesnya itu Ada amalan-amalannya Ini bagus ini Dia rajin sedekah Makanya punya bisnis yang Sukses Punya seribu outlet Dan segala macem Ternyata ada amalan khususnya Mungkin dia sering tahajud Sering bersedekah Sering berbagi Sering Ya banyak lah Yang amalan-amalan mungkin Kita gak tau Tapi Dengan kita menceritakannya Atau menuangkannya Kekarya tulis Jadi sebuah inspirasi gitu Yang membaca juga Walaupun tidak Dapat kesuksesannya Seenggaknya dia dapat Cara Apa ya Prosesnya itu Amalan-amalan tadi Bisa dikerjakan gitu Karena Setiap orang rezekinya Beda-beda mungkin ya Ya Terima kasih buat yang bertanya Semoga menjawab Ya sahabat keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan Di pertanyaan yang ketiga Dengan Ustaz Zulham Insyaallah Jangan kemana-mana Tetap di program Al-Ustaz Ketika ingin bersedekah Baiknya Ke yang mana dulu Kita berikan Mohon penjelasannya Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah Membiasakan dua pertanyaan Yang pertama tadi Tentang perusahaan tadi ya Menutup aurat Kemudian yang kedua Tentang Karya tulis Apabila Kita mempunyai kisah inspirasi Siapa tahu Memang Bagus ya Bisa menginspirasi banyak orang Yang tadi sudah dijawab Play Ustaz Roche Nah ini pertanyaan yang ketiga Menarik juga Nanti akan Kita telepon Ustaz Zulham Namun sebelum itu Saya ingin mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli ya Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Agar bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0822-670-64546 Dengan hashtag Halo Ustaz ya Kita akan Hubungi Ustaz Zulham ya Ya halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Ada pertanyaan ya Ustaz ya Ustaz ketika ingin bersedekah Baiknya Ke yang mana dulu kita berikan Mohon penjelasannya Ustaz Ya Sedekah itu memang sangat Diperintahkan oleh agama kita Dianjutkan oleh agama kita Bahkan kalau kita membaca Surah Al-Munafikun Di akhir-akhir itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Bahaya orang-orang yang beriman Ya jangan sampai Harta kalian anak kalian Membuat kalian lalai Daripada zikir kepada Allah Siapa yang melakukannya Maka dia adalah orang-orang yang merugi Dan infakkanlah Sebagian harta kalian Yang kami berikan kepada kalian Sebagian saja Sebelum datang kematian Barulah kalian mengucapkan Mengatakan Ya Allah Tunda sebentar kematianku Agar aku bisa bersedekah Kenapa harus sedekah? Karena memang kita semuanya Bisa melakukannya Tapi karena kebahagiaan kita lah Rakus terhadap dunia Dan tamak inilah Yang membuat kita malas Untuk berinfak dan bersedekah Nah Tapi ketika hendak mati Baru sibuk Ya Allah Tunda sebentar kematianku Agar aku bisa berinfak Bersedekah Dan menjadi orang yang soleh Tapi gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Menunda kematiannya Maka sedekah diantara amalan Yang sangat dianjurkan kita Untuk selalu melakukannya Selalu memperbanyaknya Dan sedekah Diantara amalan Yang bisa Mengampuni dosa-dosa kita Dan juga melindungi kita Daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala Nah kepada siapa sedekah itu Kita berikan Lebih utama Tentunya yang lebih utama Ialah kepada fakir miskin Dan diantara fakir miskin tersebut Yang lebih utama lagi adalah Kepada kaum kerabat kita Ya kaum kerabat kita Kita berikan sebagian harta kita Ini diantara yang paling utama Nabi menyebutkan Bahwa kalau kita bersedekah Kepada kaum kerabat kita Baik itu abang kita Paman kita Atau kepada orang tua kita Kita berikan sebagian harta kita Maka pahalanya dua Bersedekah kepada kaum kerabat Keluarga itu pahalanya dua Pertama pahala bersedekah Kedua pahala menyambung tali satu rahim Maka lebih besar pahalanya Nah kalau lah kemudian Keluarga kita semuanya orang yang senang Gak membutuhkan bantuan dari kita Karena mereka orang yang senang Kepada siapa kita berikan Kepada tetangga kita Tetangga juga lebih utama Memiliki hak terhadap diri kita Jadi tetangga-tetangga yang susah Kalau semua tetangga kita Orang-orang yang senang Mungkin kita tinggal Di tempat perumahan yang sangat elit Keluarga kita juga Orang-orang yang kaya Pejabat, pengusaha Jadi kepada siapa? Barulah cari kepada fakir miskin Yang membutuhkan Ya siapa saja Bukan berarti Kita juga tidak memberikan Kepada fakir miskin yang kita temui Di jalanan Ataupun Kita temui di masjid Dan semisalnya Boleh-boleh saja Kita memberikan sebagian harta kita Ataupun bersedekah kepada mereka Tapi jangan pula Ya sedekah tersebut Kita berikan kepada tempat-tempat Yang diharamkan Maka ini tidak dibulihkan Seperti orang menyumbang Untuk membuat diskotik Menyumbang untuk buat tempat judi Dan semisalnya Maka ini diharamkan dalam agama kita Tidak boleh dan termasuk dosa Tapi kalau kita berinfak Menginfakkan Ya sedekahkan sebagian harta kita Ke masjid Atau ke pantai asuhan Atau ke rumah-rumah tahfiz Atau ke pesantren-pesantren Ya maka insya Allah Ini semuanya berbuah Pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala Ya syukuran Jazakallah khairan Satzulham Atas penjelasannya Yang sangat Masya Allah sekali ya Ya teman-teman Terkait bersedekah ini Tadi sudah dijelaskan oleh Satzulham Ya Sedekah ini merupakan Amal jariah ya teman-teman Jadi Insya Allah Kalau Kita bersedekah Akan menjadi Amal jariah kita Nah Dan sedekah yang Paling baik itu Insya Allah Berbagi makanan Nah Teman-teman Ketika kita bersedekah Itu yang penting Itu sebenarnya satu Itu ikhlas Nah Itu yang paling penting Kadang ini Banyak orang sedekah ini Niatnya salah Ya Wallah alam ya Kita gak tau Tapi Meluruskan aja Semoga Ketika kita bersedekah Niat kita itu gak salah Niat kita itu emang Tulus ikhlas untuk berbagi Bukan untuk Biar dipuji orang Gitu Karena kita Darmawan Dan segala macam Bukan itu ya Atau mungkin Kita pengen Kita tuh dikenal banyak orang Gak ada kita Rajin bersedekah Bukan seperti itu poinnya Tapi yang penting Ketika kita sudah Menanamkan ikhlas itu Ya Kita Berdoa ya Semoga Sedekah kita itu Menjadi amal jariah kita Seperti itu ya Dan Apa ya Dan ini sedekah ini Amal yang paling baik ya Teman-teman ya Salah satu amalan yang paling baik Karena Selain untuk Membahagiakan kita Dalam arti Ketika kita melihat Orang-orang yang menerima sedekah kita itu Kan dia tersenyum Dia juga Menikmati Atau Bermanfaat lah ya Selain kita tersenyum Kita juga Membuat mereka tersenyum Ini juga Merupakan Sesuatu yang Masya Allah Ya Jadi Jangan berhenti bersedekah Kalau kita gak bisa sedekah banyak Yang mulai dari yang sedikit Kalau gak bisa sedikit Ya banyak Oke Ya semoga menjawab ya Buat yang bertanya Ya sahabat keluarga muslim Tidak terasa Kita sudah di penghujung Episode 28 Nah Namun jangan Bersedih ya Karena kita masih ada episode selanjutnya Insya Allah Sebelum itu Saya ingin mengingatkan kembali Untuk berdonasi Keselam TV Peduli Agar kami bisa terus mengedara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Telepon Atau Poisonot Boleh kirim ke nomor WhatsApp 0822 670 64546 Dengan hashtag Halo Ustadz Akhirnya saya Ruci Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan doa Kafaratul Majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilahi Ilah anta astaghfiruka Wa altubulik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton